Anak Raja Wali, jilid 83. Kamliancu kaget tidak terkira, dia segera menghampiri menjerit pada si kakek, kau, kau, kau telah mencelakainya teriaknya. Kakek tua itu menggelengkan kepalanya. Tenang, dia tidak akan mengalami sesuatu apapun juga kata kakek tua itu. Dia hanya tidak kuat menerima tekanan hawa murni dariku. Kamliancu mengangguk. Kalau begitu, kalau begitu dia akan dapat disembuhkan tanyanya. Dia mengangguk kakek tua itu. Segera juga kakek itu telah mengerahkan tenaga dalamnya lagi, mengempos hawa murninya. Kotai dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri, tapi hawa murni yang dikirim oleh kakek tua itu telah menerobos masuk ke dalam tubuhnya lewat telapak tangannya. Malah hawa murni itu telah menerjang beberapa jalan darah di dalam tubuh Kotai, yang semula telah tersumbat. Dengan terbukanya beberapa jalan darah yang tadi tersumbat itu, Kotai segera tersadar dari pingsannya. Tapi begitu dia membuka matanya, dia menjerit lagi, dan jatuh pingsan pula. Hal ini disebabkan begitu Kotai membuka matanya, segera dia merasakan kesakitan yang hebat pada dada perutnya, seperti juga di dalam perutnya itu terdapat sesuatu yang telah membuat isi perutnya diremas-remas. Sedangkan Kam Lian Chu tambah bimbang dan khawatir. Apakah, apakah dia tidak akan celaka oleh perbuatanmu ini tanya si gadis? Kam Lian Chu bertanya begitu, karena dia khawatir, kalau-kalau memang nanti Kotai jadi terbiasa karena care pengobatan si kakek yang tidak benar. Sedangkan kakek itu telah menggelengkan kepalanya tanpa menyahuti, dia mengerahkan terus tenaga dalamnya. Lewat lagi setengah jam, segera juga tampak dari sekujur tubuh Kotai menitik butir-butir keringat yang deras sekali. Dan tidak lama lagi, Kotai telah tersadar dari pingsannya, dia telah mengeluarkan suara seruan. Tapi sekarang dia tidak menderita kesakitan yang hebat seperti tadi. Dia juga tidak menderita kesakitan yang membuatnya pingsan. Dia hanya merasakan sekujur tubuhnya lemas, dan panas bukan main, karena hawasin Kang yang dikirim oleh si kakek tua. Kakek tua itu pun memperlihatkan sikap gembira, wajahnya berseri-seri, karena dia mengetahui usahanya itu telah berhasil. Jika dia telah berhasil diselamatkan, selanjutnya cuma memberikan pertolongan agar lewekang yang telah dimilikinya itu tidak lenyap dan punah. Kam Lian Chu mengangguk, diam-diam dia agirang juga melihat Kotai dapat diobati oleh kakek tua itu. Kotai sendiri merasakan semakin lama hawa panas di dalam tubuhnya semakin meningkat, dan akhirnya dia merasakan sesuatu di leharnya. Wah dia telah memuntahkan gumpalan darah yang telah menghitam. Selamat berseru kakek tua itu, setelah si pemuda memuntahkan gumpalan darah itu. Dan kakek itu menyudahi pengiriman sin kangnya. Kam Lian Chu mecoleh kepada Kotai, katanya dengan suara ragu-ragu berkhawatir sekali. Apakah keadaanmu jauh lebih baik? Kotai mengangguk lemah. Ya, tapi aku merasakan sekujur tubuhku sangat lemah sekali. Kam Lian Chu memaksakan diri buat tersenyum untuk menghibur si pemuda. Dalam seminggu keadaanmu akan pulih sebagaimana biasa katanya. Waktu itu si kakek telah berkata kepada Kam Lian Chu, dan sekarang kau. Kau harus ikut aku dulu ke tempatku, nanti aku akan melanjutkan pula mengobati pemuda itu. Kam Lian Chu gugup bukan main. Tidak. Aku tidak mau katanya sambil menggelengkan kepalanya beberapa kali. Tidak mau. Bukankah tadi engkau telah berjanji, jika aku mengobati pemuda itu, maka kau bersedia menjadi istri puteraku? Tanya si kakek, matanya memandang bengis sekali. Kam Lian Chu jadi tambah bimbang, dia menyahutinya, kau sendiri yang berjanji bahwa engkau akan mengobati pemuda itu sampai sembuh. Sekarang dia belum sembuh, bagaimana mungkin kita bisa meninggalkannya? Kalau memang kita meninggalkannya, niscaya akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan di tempat ini, kalau memang kita meninggalkannya seorang diri. Jika ada bahaya yang mengancamnya tentu dia tidak bisa menghadapinya, karena dalam keadaan terluka parah seperti itu. Jadi bola matu kakek tua itu terbuka lebar-lebar. Ya, aku menginginkan kau mengobati pemuda ini sampai benar-benar sembuh, barulah itu akan ikut bersama kau untuk pergi ke tempatmu buat menikah dengan putramu. Muka kakek tua itu berubah, tapi dia tampak jadi ragu-ragu. Akhirnya dia mengangguk. Baiklah mari kita obati dia sampai sembuh, tapi setelah itu engkau tidak boleh mengajukan alasan-alasan lainnya lagi katanya. Kim Lian Chu cuma mengangguk. Begitulah, kakek tua tersebut, yang aneh dan tampaknya agak sinting, berusaha mengobati Ko Tai. Selama itu Kim Lian Chu selalu gelisah, karena dia tidak mengetahui bagaimana nasibnya selanjutnya. Tapi yang membuat dia terhibur, dia melihat kian lama kesehatan Ko Tai memang mengalami kemajuan. Ko Tai telah mulai sehat menjelang pada hari ketiga. Selama kakek tua yang aneh itu mengobati Ko Tai, selalu pula Kim Lian Chu diganggu oleh kera berbulu kuning itu, yang berusaha mendekati si gadis dengan mengeluarkan suara yang aneh sekali seperti suara mendesis, seperti suara mengerang. Kim Lian Chu setiap kali didekati oleh kera bulu kuning yang setinggi manusia itu, selalu jadi jijik. Jika memang dia tidak memikirkan keselamatan Ko Tai dan takut kalau kakek tua itu jadi marah, tentu Kim Lian Chu sudah menikam mati kera itu. Terlebih lagi dia teringat betapa kera ini telah berusaha untuk memperkosanya. Dan jika teringat akan hal itu, maka dia selalu bermaksud membunuh kera tersebut. Tapi jika aku membunuhnya kelak pun masih belum terlambat, berpikir Kim Lian Chu akhirnya. Jika memang aku terpaksa akhirnya harus menjadi istri putra kakek tua keparat ini, maka di waktu itu akan membunuh kera ini pun masih belum lagi terlambat. Karena berpikir begitu, hati Kim Lian Chu jadi lebih tenang. Dan dia pun telah berusaha untuk mengendalikan diri. Setiap kali didekati kera bulu kuning itu, dia selalu menyingkir tidak melakukan reaksi apa-apa, dia hanya mendekati si kakek tua. Dan kalau sampai tangan kera bulu kuning itu jel, memegang-megang tubuhnya, dia membentaknya minta kepada kakek tua itu agar mengusir kera itu dan tidak akan mengganggunya. Sedangkan kakek tua tersebut hanya tertawa-tawa dan menganggapnya lucu. Tapi selalu juga dia menuruti permintaan Kim Lian Chu, dia selalu mengusir kera itu. Kera itu pergi dengan penasaran, sikapnya memperlihatkan bahwa dia tidak puas. Hal ini disebabkan kera itu memang sangat ingin sekali dekat selalu dengan Kim Lian Chu. Dia pun memang begitu bernafsu berahip pada gadis ini, sikapnya seperti seorang pemuda yang tengah tergila-gila pada seorang gadis cantik. Pada hari ke-6, tampak kotai jauh lebih sehat. Sekarang dia telah dapat menggerakan sepasang tangan dan kakinya dengan leluasa. Bukan main girangnya Kim Lian Chu. Dia mengharap kotai memang benar-benar dapat diselamatkannya. Kotai pada malam hari ke-5 telah bersilat. Dia merasakan gerakannya cukup gesit. Hanya saja, justru di waktu itu, dia bersilat dengan tenaga yang terus kosong, karena dia belum bisa menyalurkan kekuatan tenaga luakangnya. Segera dia mengetahui bahwa tenaga luakangnya terancam akan musnah. Tapi kakek tua itu yang melihat si pemuda termenung, dia bilang, kau jangan khawatir, setelah seminggu kekuatanmu akan pulih kembali sebagaimana biasa. Tapi ingat, jangan sekali-sekali kau berusaha untuk menjadi lawanku dan memusuhiku, sehingga aku terpaksa turun tangan buat memusnahkan lagi kepandayanmu itu. Waktu berkata begitu, sikap kakek tua itu sungguh-sungguh, matanya juga memancarkan sinar yang tajam sekali. Ada lagi syaratnya kata kakek tua tersebut. Jika memang telah sembuh dari lukamu, pada hari ke-8, di mana luakangmu telah pulih kembali, maka harus meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau melihat tampangmu lebih lama lagi. Kho Tai tidak menyahuti, dia hanya mengangguk saja. Dan dia berusaha untuk menyalurkan pernapasannya, dia mengemposin kangnya. Tetap saja hawa murninya itu tidak dapat dikendalikannya. Karena itu, dia hanya dapat menghela nafas, dia khawatir kalau-kalau kakek tua itu gagal dengan janjinya, bahwa dia akan pulih dengan sin kang yang utuh. Namun pada hari ke-7nya, justru setelah seminggu ia diobati oleh kakek tua tersebut, dia merasakan sin kangnya mulai dapat dikendalikan. Pernapasannya telah dapat disalurkan dengan lancar, sin kangnya juga sudah dapat dikerahkan kepada tantian. Dengan dapatnya hawa murni itu dikerahkan kepada tantiannya, berarti Kho Tai telah sembuh seluruhnya. Sekarang yang tinggal cumalah beristirahat selama beberapa hari lagi, untuk memulihkan kesehatannya benar-benar, dan sembuhlah Kho Tai. Tapi justru di waktu itu, pada sore harinya, kakek tua itu telah berkata, sekarang kau telah sembuh, karena itu, kuingatkan kepadamu, mulai besok aku sudah tidak mau melihat tampangmu lagi. Kau sudah harus angkat kaki meninggalkan tempat ini. Kho Tai mengangguk. Baik, aku memang akan melanjutkan perjalananku. Terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh kau, Lociampul. Aku tidak mengharapkan terima kasihmu, aku cuma mengharapkan setelah kasemiuh seperti sekarang, engkau tidak menimbulkan kesulitan buatku. Muka Kho Tai berubah merah. Di dalam hatinya dia memang tengah memikirkan, setelah Sien Kangnya kumpul, dan ia sembuh, maka dia akan menghadapi kakek tua itu untuk mencegah kakek itu memaksa Kam Lian Chu menjadi mantunya. Maka dia telah berusaha untuk mempercepat mengerahkan Sien Kangnya. Dan Kho Tai berpikir, setelah lewat satu hari lagi, di waktu itu tentunya dia telah leluasa untuk mengerahkan Sien Kangnya, sehingga dia dengan leluasa akan dapat menggunakan kepandainya buat menghadapi kakek tua itu. Justru di saat itu si kakek tua telah berkata dengan suara yang mengandung nada mengejek dan juga seperti telah mengetahui isi hatinya, membuat Kho Tai jadi jengah juga. Sebagai seorang yang selalu tegak pada aliran putih, yaitu Jalan Pek Tu, maka dia tentu saja menghormati kebaikan dan membenci kejahatan. Sekarang dia telah diselamatkan jiwanya oleh kakek tua itu, karenanya dia sangat berterima kasih sekali pada kakek tua tersebut. Dan jika memang dia bermaksud hendak menolongi Kam Lian Chu, maka dia harus menentang kakek tua itu, berarti dia melakukan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Inilah yang membuat hati Kho Tai jadi bimbang dan tidak bisa segera mengambil keputusan. Kam Lian Chu pun girang melihat Kho Tai telah sembuh. Waktu si kakek tua dan kerabulu kuning berada di tempat yang terpisah cukup jauh, maka si gadis telah berkata, malam ini kita akan berusaha melarikan diri dari mereka. Kho Tai mengangguk ragu-ragu. Waktu itu, tampak kakek tua tersebut telah melangkah menghampiri, dia bilang kepada Kam Lian Chu. Mari sekarang kita melakukan perjalanan, untuk dapat tiba di tempatku lebih cepat lagi. Ku kira kawanmu itu telah sembuh, dan besok dia bisa melakukan perjalanan meninggalkan tempat ini, kau sudah tidak perlu menghuatirkan keadaannya. Hati Kam Lian Chu tercekat. Tidak katanya. Aku ingin menantikan sampai kawanku ini pergi dulu dari tempat ini, sehingga membuktikan bahwa dia benar-benar telah sembuh. Hemm mendengus kakek tua itu. Kau terlalu mencari-cari alasan saja. Tapi aku telah berjanji padamu, bahwa aku akan menuruti keinginanmu, asalkan kawanku jadi benar-benar dapat disembuhkannya. Sekarang dia telah sembuh, tapi dia belum lagi sembuh keseluruhannya. Dan jika dia telah bisa meninggalkan tempat ini, berarti dia benar-benar telah sembuh. Kakek tua itu itu tidak mau membantah dan berdebat dengan si gadis. Ia mengangguk dan mengajak si kera bulu kuning buat tidur di atas sebatang pohon, nyenyek sekali tampaknya tidur mereka. Hemm, tampaknya tak mudah kita melarikan diri dari mereka, karena kakek tua itu walaupun dia tertidur, toh dia memiliki ilmu tinggi dan pendengaran yang sangat tajam sekali. Karena itu, jika memang kita ingin melarikan diri, maka kita harus menantikan menjelang tengah malam bisikotai kepada Kam Lian Chu, dengan suara yang perlahan sekali. Kam Lian Chu mengangguk. Sedangkan Kot Sai untuk melihat apakah tenaga dalamnya telah pulih, ia mengambil sebongkah batu yang dikepalnya dalam cengkeraman tangan kanannya. Ia pun kemudian mengerahkan tenaga dalamnya. Seketika terdengar suara yang perlahan sekali, ternyata batu dalam kepalanya itu telah menjadi remuk dan hancur menjadi bubuk, dengan demikian telah membuat Kot Sai Girang bukan main, karena luakangnya memang telah pulih sebagaimana biasa dan dia dapat mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Kam Lian Chu melirik. Aku telah berhasil bisik Kot Sai kemudian dengan suara yang perlahan. Kam Lian Chu juga girang. Jika demikian kita berdua tentu akan dapat menghadapi kakek keparat itu kata Kam Lian Chu. Kot Sai mengangguk. Ya, ku kira jika kita maju berdua, kakek tua itu masih dapat kita hadapi. Tapi tanda seru Kam Lian Chu tampak keragu-ragu. Kot Sai jadi haran. Kenapa tanyanya? Kakek tua itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali dan sukar juga kita menghadapinya, terlebih lagi mengingat kau baru saja sembuh dari lukamu. Kalau kau mengeluarkan tenaga berlebihan untuk menghadapinya, niscaya akan menyebabkan lukamu itu akan kambuh kembali. Kot Sai juga menyadari apa yang dikatakan oleh Kam Lian Chu memang benar. Jika kelak ia menghadapi kakek tua yang lihai itu, dan memergunakan tenaga yang berlebihan, niscaya akan membuat dia akan terlalu memaksakan memergunakan tenaganya itu. Dan ini akan merugikan dirinya, di samping itu kemungkinan dirinya akan kembali pula terluka di dalam. Melihat Kot Sai tidak menyahuti, hanya berdiam diri saja, Kam Lian Chu mengawasinya ia melibat pemuda jadi tampak muram, tentunya ada sesuatu yang menyusahkan hatinya. Kenapa? Tanya si gadis perlahan. Benar juga apa yang kau katakan, nona kam kata Kot Sai. Memang dilihat demikian, sulit kita menghadapi kakek tua itu walaupun kita maju serentak berdua. Kam Lian Chu menghela nafas. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin. Walaupun kalian melatih diri selama 20 tahun lagi, jangan harap kalian bisa menghadapi diriku terdengar suara kakek baju kuning itu. Tercekat hati Kot Sai dan Kam Lian Chu. Rupanya pembicaraan mereka, walaupun hanya bisik-bisik belaka, telah diketahui oleh kakek tua tersebut. Maka Kot Sai dan Kam Lian Chu akhirnya hanya berdiam diri sambil saling pandang. Memang tidak mudah buat mereka berdua menghadapi kakek tua tersebut. Dan hal ini mereka menyadarinya. Akan tetapi, juga Kot Sai tidak akan membiarkan Kam Lian Chu dibawa oleh kakek tua itu, yang katanya ingin mengawinkan gadis itu dengan putranya. Demikian juga halnya dengan Kam Lian Chu, tentu si gadis lebih baik mati daripada dipaksakan seperti itu oleh si kakek tua, karena putra si kakek pun ia tidak mengetahui bagaimana rupa dan bentuknya. Dengan melihat keadaan si kakek seperti itu, maka Kam Lian Chu telah bisa membayangkannya, bahwa putra dari kakek tersebut juga bukankah seorang yang tampan. Di samping itu, yang dikhawatirkan oleh Kam Lian Chu dan Kot Sai kalau-kalau putra si kakek itu yang sempat datang ke tempat ini, berarti mereka akan menghadapi kesulitan yang lebih besar, karena memang putra si kakek miscaya memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Sedang Kot Sai dan Kam Lian Chu bengong saling pandang tanpa berkata apa-apa lagi, karena pendengaran si kakek tua yang memang sangat tajam itu, maka ia pun rupanya telah memasang telinga bukannya tidur, membuat Kam Lian Chu dan Kot Sai sempit sekali memiliki kesempatan untuk dapat melarikan diri. Di samping itu Kam Lian Chu pun menyadari, bahwa jika kakek tua itu bermaksud membawanya dengan care paksa, tentu dia tidak akan berdaya mengadakan perlawanan. Bisa saja kakek tua itu menotoknya dan membawanya pergi dalam keadaan dia tidak berdaya seperti itu. Sedangkan Kot Sai walaupun berkepandayan tinggi, tetapi dia baru saja sembuh dari lukanya, jika sampai dia mengerahkan tenaga dalamnya terlalu berlebihan, niscaya akan membuat dia terancam bahaya yang tidak kecil. Malah kepandayan kakek tua itu juga setinggi dan selihai Oe Ye Yok Su. Bagaimana mungkin Kot Sai bisa menghadapinya? Karena itu, segera juga Kam Lian Chu menangis. Tampaknya gadis ini memang sangat bingung sekali. Kot Sai melihat si gadis menangis, segera menghiburnya, katanya, kau jangan bersusah hati, walaupun bagaimana aku akan membelamu, nona Kam. Tapi, tapi dia terlalu lihai menangis Kam Lian Chu. Kot Sai menghela nafas. Ia menyadari apa yang dikatakan oleh Kam Lian Chu memang benar, yaitu kepandayan kakek tua itu sangat lihai, tapi ia pun bersedia buat mengadu jiwa guna melindungi si gadis. Dalam hal ini, Kot Sai juga tengah memperhitungkan, dengan care apa dia bisa melawan dan menghadapi kakek tua itu. Maka sekali lagi Kot Sai telah mengambil sebungkah batu, dia meremasnya, sehingga batu itu kembali remuk dan menjadi hancur seperti juga bubuk. Di saat itulah tampak si kakek melompat turun dari atas pohon, katanya dingin, hem, luwekangmu belum lagi pulih keseluruhannya, jika sampai kau mengeluarkan dan mempergunakan tenaga yang berlebihan, niscaya akan membuat kau terluka di dalam yang lebih parah lagi. Muka Kot Sai berubah, sedangkan Kam Lian Chu memandang khawatir sekali. Yang dikhawatirkan Kim Lian Chu dari Kot Sai, kakek tua itu merubah pikiran dan menyerang mereka. Tapi Kot Ai Diam Diam telah memusatkan tenaga dalamnya, dia telah berwaspada dan bersiap sedia, karena walaupun ia menyadari kakek tua itu memiliki kepandayan tinggi, toh buat belasan jurus dia masih bisa menghadapinya. Dia ingin berusaha untuk dapat menghadapi kakek tua itu, di mana dia akan berusaha mengerahkan seluruh kepandayannya dan juga tenaganya. Di waktu dia menghadapi kakek tua tersebut, dia akan berusaha membujuk si gadis agar melarikan diri. Jika memang Kam Lian Chu melarikan diri, tentunya kakek tua itu akan berusaha buat mengejarnya, dia akan meninggalkan Kot Ai. Tapi Kot Ai akan melibatnya terus, sehingga kakek tua itu tidak leluasa mengejarnya. Di saat-saat seperti itu, si gadis Shikam tentunya sudah melarikan diri jauh sekali. Kot Ai pun akan dapat melarikan diri dengan melepaskan si kakek mengejar Kam Lian Chu, sedangkan Kam Lian Chu Niscaya akan dapat mengatur sedemikian rupa, agar dia tidak meninggalkan jejak buat si kakek. Karena berpikir begitu, Kot Ai diam-diam telah memusatkan tenaga dalamnya pada kedua tangannya. Tapi kakek baju kuning itu sama sekali tidak menyerangnya, dia tertawa terkekeh dan kembali ke tempatnya, tubuhnya melesat dan rebah di cabang pohon dekat kerabulu kuning itu. Kot Ai menghela nafas lega. Segera juga Kot Ai pun menceritakan kepada Kam Lian Chu tentang rencananya agar si gadis melarikan diri dengan segera begitu dia menghadang si kakek. Tapi Kam Lian Chu menggeleng. Dengan suara yang sangat perlahan karena khawatir kakek tua itu dapat mendengar percakapan mereka seperti tadi, Kam Lian Chu bilang, Tidak, tidak mau aku mengorbankan dirimu demi keselamatanku. Kot Ai tersenyum. Tapi kakek tua itu Niscaya akan bertempur setengah hati denganku. Begitu dia melihat engkau melarikan diri, tentu dia tidak bisa mencurahkan seluruh perhatiannya kepada pertempuran itu, Niscaya akan berusaha mengejarmu. Sedangkan engkau dapat melarikan diri jauh sekali, karena aku akan melibatnya terus, juga aku tidak akan terlalu berat menghadapi kakek tua itu, karena Niscaya jadi panik dan akan segera tergesa-gesa berusaha mengejar dirimu. Mendengar keterangan yang diberikan Kot Ai, Kam Lian Chu diam termenung sejenak. Namun akhirnya ia mengangguk mengerti, karena ia pun berpikir sama seperti Kot Ai. Ya, baiklah. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, kata si gadis dengan suara mengandung perasaan terima kasih sekali kepada si pemuda. Mereka saling pandang, dan hati mereka saling berbisik lewat sinar mati mereka. Karena walaupun mereka tidak mengucapkan sepatah perkataan pun juga, toh kenyataannya mereka itu telah mengetahui akan isi hati masing-masing lewat sinar mati mereka. Kot Ai malah telah mengulurkan tangannya dia menggenggam tangan si gadis, menggenggamnya mesra dan lembut sekali, meremasnya perlahan-lahan. Memang si gadis cantik sekali. Ia malah lebih cantik dari Giyoko A. Kot Ai di waktu itu teringat kepada Giyoko A, yang lincah dan juga adatnya menarik sekali. Tapi Kam Lian Chu justru memiliki sifat yang berbeda dengan Giyoko A. Jika Giyoko A bagaikan bunga botan, maka Kam Lian Chu bagaikan bunga peklian, teratai yang lembut, halus dan juga mesra sekali, yang masing-masing memiliki perbedaan antara Giyoko A dengan Kam Lian Chu, karena satu dengan yang lainnya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Waktu itu terdengar kakek baju kuning telah mendehem, rupanya ia mengetahui perasaan muda-mudi itu. Muka Kam Lian Chu berubah jadi merah, dia segera menarik tangannya. Kot Ai juga merasakan pipinya panas sekali karena malu. Keadaan di tempat itu sunyi sekali. Lebih baik-baik kita berusaha sekarang, kau mencoba melarikan diri, dan aku yang akan menghadangnya bisik Kot Ai perlahan. Jika kera bulu kuning itu mengejar dan merintangiku, bukankah aku tidak dapat melarikan diri lebih cepat dari apa yang direncanakan? Tanya Kam Lian Chu. Kot Ai diam. Mereka jadi berpikir keras sekali. Dalam keheningan di malam hari seperti itu, mendadak terdengar suara pekek yang aneh dari tengah-tengah angkasa. Suara pekek itu nyaring sekali. Kot Ai jadi girang bukan main. Dia mengenali suara itu, tapi ia tidak yakin dengan dugaannya. Apakah benar dia pikir Kot Ai di dalam hatinya? Tidak mungkin, mungkin Jupa hanya kebetulan saja suaranya yang sama. Kembali terdengar suara pekek dan menggelaparnya sayap yang sangat kuat, meneru-deru. Kakek baju kuning itu melompat turun dari cabang pohon karena diaheran dan terkejut. Dia mengawasi ke atas, untuk melibat sesuatu yang besar dan tengah terbang melayang-layang di tengah udara. Kot Ai bersiul menyaring. Dia sengaja bersiul begitu untuk mencoba saja, apakah benar suara pekek itu berasal dari burung Raja Wali peliharaan Giyokoa. Dia memang kenal dengan burung itu, suaranya pun dikenal baik-baik olehnya. Selama bersama-sama Giyokoa dulu di puncak gunung, ia pun selalu bermain dengan burung Raja Wali yang luar biasa itu. Cuma saja Kot Ai tidak yakin bahwa burung itu bisa muncul di sini. Namun apa yang diragukannya itu akhirnya buyar, karena memang begitu dia bersiul suara pekek itu menyauti semakin keras dan suara menggelaparnya sayap yang menimbulkan angin meneru-deru kuat sekali terdengar. Kot Ai jadi girang. Binatang apa itu tanya Kam Liancu dengan sikap yang berkhawatir. Burung Raja Wali, aku kenal baik dengannya, dan ia pun jinak sekali, bisa diperintah kata Kot Ai memberitahukannya. Jika memang benar projit, maka kita akan tertolong, karena dia akan dapat membantu kita. Kam Liancu memandang heran. Sedangkan Kot Ai bersiul lagi tiga kali. Dia bersiul dengan meniru suara yang biasa Giyokoa siulkan buat memanggil burung Raja Wali itu. Sesosok bayangan yang besar telah meluncur turun dari atas angkasa. Dan hinggap tepat di samping Kot Ai. Benar saja, itulah burung Raja Wali peliharaan Giyokoa. Burung itu tampak girang bertemu dengan Kot Ai. Dia menggesek-gesekan kepalanya pada lengan Kot Ai. Kakek baju kuning itu memandang dengan metu, terbeliak lebar-lebar. Dia heran melihat burung Raja Wali yang demikian besar dan tampak kuat dan gagah. Yang membuat dia lebih heran justru burung Raja Wali itu seperti menurut sekali pada Kot Ai, yang bisa memanggilnya dengan siulan belaka. Kot Ai waktu itu tertawa perlahan. Dia bilang, Hem, sekarang kau telah datang buat membantu. Nah nona kam, kau bisa naik ke atas punggungnya. Pek, Giyokoa akan membawamu pergi terbang ke tengah udara. Kakek baju kuning itu kaget. Dia melompat menghampiri. Kau, kalian ingin melarikan diri tegurnya dengan suara yang dingin dan mengandung kemarahan. Kot Ai baru saja menyahuti. Pek, Giyokoa yang melihat sikap mengancam dari kakek baju kuning itu, telah mengibaskan sayap kanannya, gerakannya tidak disangka-sangka dan diluar dugaan. Juga dari sayapnya itu mengeluarkan suara berkesiuran angin yang sangat dasyat menerjang kepada kakek baju kuning itu. Kakek baju kuning tersebut tengah melompat maju buat mendekati kotai, tapi mendadak sekali dia merasakan serangkum angin yang sangat kuat mendorong dirinya. Kakek itu kaget dan heran. Namun dia cepat sekali telah merangkapkan kedua tangannya, dan mendorong. Kakek tua itu rupanya tidak memandang sebelah mata terhadap sampokan sayap burung Raja Wali itu, karena dia yakin, begitu dia mendorong dengan kekuatan tenaga dalamnya, berapa kuatnya tenaga burung itu sekalipun, tentunya dia akan terdorong terpental. Namun burung Raja Wali itu tetap saja berdiri tepat di tempatnya. Benturan tenaga yang terjadi membuat kakek baju kuning itu yang kaget, karena tubuhnya tergetar dan dia hampir saja terhuyung mundur, kalau saja dia tidak cepat-cepat mengerahkan tenaga dalamnya pada kakinya. Kemudian si kakek telah mendorongkan telapak tangannya pula dengan mengerahkan sinkangnya lebih kuat. Kali ini sayap burung Raja Wali tersebut telah terdorong, dan burung itu terpekik, dia segera membarangi buah terbang ke tengah udara. Sedangkan kakek baju kuning ini segera mengetahui bahwa burung Raja Wali putih yang tubuhnya sangat besar itu bukanlah burung Raja Wali sembarangan. Ia pun bersikap lebih hati-hati. Kotai waktu itu telah mengambil keputusan yang cepat sekali. Nona Kam, cepat kau lari berseru Kotai dengan suara yang nyaring, tubuhnya segera membarangi melompat ke dekat kakek baju kuning itu. Kam Lian Chu bimbang sejenak, dia kemudian memutar tubuhnya, berlari dengan cepat sekali. Dia pikir, tentunya dengan ada burung Raja Wali itu, Kotai akan dapat menghadapi kakek tua baju kuning lebih baik lagi. Malah kemungkinan nanti Kotai akan dapat duduk di punggung Raja Wali itu, terbang ke tengah udara sehingga dapat meloloskan diri dari kakek baju kuning itu. Dengan mengerahkan ginkangnya, ilmu meringankan tubuhnya, Kam Lian Chu berlari cepat sekali. Kakek baju kuning itu berjingkrak karena kagetnya melihat si gadis hendak melarikan diri. Hei, mau kemana kau teriak kakek baju kuning itu bengis sekali. Tubuhnya juga melesat dan ia bermaksud mengejar. Tapi belum lagi dia bergerak, dari arah belakangnya telah menyambar serangkum angin yang kuat sekali. Itulah serangan yang dilakukan oleh Kotai. Terima kasih telah menonton!